Pemirsa 31 Agustus 2015 merupakan tanggal persemian Waduk Jatigede, Sumedang. Waduk yang menenggelamkan 13 kecamatan ini ternyata telah dirancang sejak zaman kolonial. Penggenangan Waduk akhirnya mulai dilakukan secara bertahap meskipun masih menyisakan protes warga yang menuntut ganti rugi. Waduk Jatigede berlokasi tepat 19 km sebelah timur kota Sumedang, Jawa Barat. Tak pernah ada yang menyangka Waduk yang berada di aliran sungai Cimanuk dirancang sejak zaman kolonial Belanda. Pembangunannya sempat tersendat bahkan dibatalkan. Faktor yang paling menghambat adalah tentangan dari masyarakat sekitar. Tahun 90-an rencana pembangunannya kembali mencuat. Sosialisasi kemudian dilakukan untuk melanjutkan relokasi dan pembangunan. Pemerintah berangsur-angsur mulai melakukan relokasi penduduk sejak tahun 1992 hingga 2014. Pembangunan konstitusi Waduk dilaksanakan mulai tahun 2008 dan selesai 2015 dengan harapan di tahun 2019 dapat segera beroperasi. Kegunaan dari Waduk ini adalah untuk irigasi, pengendalian banjir, menampung air cadangan, pariwisata, dan tentu saja pembangkit tenaga listrik. Meski demikian, pembangunan Waduk terbesar di Jawa Barat ini masih menyisahkan sedikit masalah. Sebagian warga yang terkena relokasi merasa ganti rugi yang diberikan tidak sesuai dengan pengorbanan mereka. Tim Liputan, Metro TV